Welcome, selamat datang di channel gue Eldan Sekali ini kita akan melanjutkan Day Shift 2 dari game Dolmer Nah jadi buat kalian yang baru nonton di Day Shift 2 ini Gue bakal ceritain lagi sedikit tentang game ini Jadi game ini menceritakan tentang seseorang yang Butuh duit untuk membayar sewa, untuk membayar cicilan Dan dia terpaksa bekerja di sebuah pabrik boneka Yang katanya ini cukup menyeramkan Dan setelah dia bekerja Dia ternyata baru tau Disini ternyata banyak banget hal aneh yang terjadi guys Dan bayangin aja Karyawan di pabrik ini tidak ada guys Dan cuma dia seorang diri Dan gue gak tau apa yang akan terjadi dengan Day Shift 2 ini So kita langsung aja masuk ke dalam game Dolmer Let's go kita bakal masuk ke game nya ya Kita lanjutin di Day Shift 2 I just finished my first day at the factory Oke aku telah menyelesaikan pekerjaanku di hari pertama di pabrik ini There's something strong about this place Ada yang aneh dengan tempat ini Talk I can equate my finger and on it At least I gotta pay Paling tidak saya sudah dapat bayaran I keep telling myself tomorrow will be better But deep down Aku terus mengatakan kepada diriku untuk lebih baik di hari besoknya Tapi ternyata tidak I'm not sure anymore Aku tidak terlalu yakin Oke let's go kita langsung aja Mulai Day Shift 2 dari game Dolmer Let's go Star You Shift Oke jadi kita Ini tempatnya vibe nya ngeri banget guys Tapi karena kita terpaksa ya What do you want to work today? Oke Jadi karena kita butuh cicilan ya guys Kita butuh untuk membayar sewa Membayar cicilan juga Jadi ya mau tidak mau kita harus bekerja guys Go to utility room and way to workshop and grab bucket Dick's selling room Oke kita akan ke utility room dulu ya Utility kayaknya Ceban sih ya Utility Kayaknya disini gak sih guys Apa digabung ya Aku gak tau ya Oke kita ke utility Kayaknya kesini deh Cepat banget ya Oke kita udah masuk ke utility room Anjir boleh Ntar guys Hah Hah What the hell is this Anjir Guys Tiba-tiba Di Oke kita harus mengumpulin ini kah Jadi kita harus ngomongin Pena bucket in utility room And place it under the leak Bucket ini maksudnya apa ya Kotak Ih ada note guys Kita note Why I am sorting Why I am sorting Why I Why am I sorting dolls The director always know Why I haven't sorted it wrong Don't they dislike defeat What is the point of being Oke Gue gak tau Ada seseorang karyawan bernama Mr. G Dia bertanya kepada dirinya sendiri Kenapa aku memilih Boneka ini Padahal direktur sudah mengetahui Kalau aku tidak Begitu baik dalam Menyortir boneka Ya Kayak gitu guys Dan kita disuruh cari Yuk Gue gak tau Apa ya Find a bucket In utility room And place it under the leak Bentar guys Bentar guys Ini 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 par-par bonekanya Dari mana guys Ini serem juga ya Ini ada apa-apa ya Oh Anjir Packetnya ada di dalam sini Kelihatan ya Apa ini bucketnya In utility room And place it under the leak Kenapa kita bakal keluar dulu ya Oh Ada Ada yang bocor guys Eh Anjir Tiba-tiba ada yang bocor Bentar Kita harus bekerja sesuai aturan ya Jadi aturannya di tempat pabrik ini Jangan lupa menutup pintu guys Kalau sudah kalian Masuk Jangan lupa pintunya ditutup Ya bodoh lah Bonekanya berantakan gak apa-apa ya Gak apa-apa ya guys ya Oke let's go Kita absen dulu guys Absen dulu guys Absen dulu guys Absen dulu ada Agus Ada Ilham Ada Mia Ada Miu Ada Mimi Ada Mumu Ada Putri Ada Putra Ada Ilham Let's go Let's go Oke Oke Di hari kedua Bonekanya udah di upgrade Dia tidak lagi Seperti boneka yang diam Yang anomalinya cuman diam Dan Kemarin cuman ngedip dong ya Sekarang dia udah bisa Ada suaranya guys Parfum equality check Of the doll Oke gue gak tau ini baru ya Ini baru ya Hah Rubik Ini berapa guys Mungkin ini udah Seperti Rubik Yang udah cukup lama banget ya Gue gak tau ini fungsinya buat apa Mungkin kita taro disini dulu Kalian Apa ini yang gue order kemarin Kalian Saya sih gue Ngerir ini kemarin ya Anjir Kita bisa main spinner juga guys Guys Kita bisa main spinner juga Anjir Gue gitu Gue gak tau Gue gak tau ya Kenapa tiba-tiba ada kaktus disini Dan Ya Seperti biasa ini Not Oke Ada Ada Pertugas baru Untuk kita Till the doll Then bring It back To an upright Position Activative voice Function Make sure the doll Does not say anything In Napro Yet Oke pastikan Boneka Tidak ngomong Sesuatu yang Mengerikan Oke let's go Kita coba ya Oke Ini boneka pertama Hmm Oke Hello Oke cuman Ngomong halo ya Jadi ini masih Normal ya guys Gak ada yang aneh Dengan Pakannya Dan dia cuman Ngomong halo Doang sih Oke Harusnya ini aman ya Karena disini Make sure Till the doll Then bring it back At the upright position Activate the voice of function Oke Let's go Kita lihat Dia apakah Dia akan ngomong sesuatu Bentar guys Dia kira Dia ngomong apa ya Hah Can you bleed Ini ada mali gak sih guys Ini ngomongnya gak sesuai guys Tadi kalau ngomongnya Ngomongnya gak sesuai Kita harus siapain guys Bentar Kalau boneka Guys Kalau bonekanya Ngomong aneh Kita harus siapain Ini aneh aman ya Kita coba dulu ya Kita coba dulu ya Bener guys Oke bener guys Jadi ngomongnya itu Gak sesuai guys Jadi kita harus Ngertikan suaranya juga ya Eh kalau gak sesuai Kita buang kesini lagi sih Yang kita Tugas kita Guys Tiba-tiba kepalanya Bentar Ini kebalik gak sih guys What the hell is going on Wah ini mulai keripi sih Ini mulai keripi sih Ini mulai keripi sih Kepalanya bisa muter-muter sendiri guys Dan ini muternya Aneh banget ya Dia seperti Muter Ngikutin Wajah kita guys Ini aneh mali sih Ini aneh mali sih guys Gak buang ya Bener guys Oke 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 Jadi ternyata guys Selain kita Membuat boneka Di tempat ini Yang modelnya Sudah kita tentukan Ternyata kita Bisa membuat boneka Sesuai request Dari customer juga guys Request Dari orang-orang juga Nah disini ada yang mau request nih Bikin satu boneka Dengan Menggunakan gaun Dan Baju tidur Dressing Menggunakan baju tidur ya Jadi kita bikin boneka Sesuai request ya Jadi kita harus bikinnya Dimana guys Ini ga Oke Ini untuk Untuk custom ya Kita masukin ke kotak ya Ini ga sih guys Gak tau ya Ini ya Bentar Bentar Kita taro dulu guys Misinya Adalah Satu buah boneka Dengan menggunakan Baju tidur Nah Ini sih guys Ini kayak ini ya Kita tinggal nyari kotaknya dulu ya Kotaknya di dimana ya Bentar guys Ini ya Kotaknya ya Bukan guys Kotaknya dimana ya Kita taro dulu ya Kita cari kotak Untuk dus Membungkus Bonekanya Nah 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 Apa pintunya kebuka ya guys Kayaknya kita tadi udah ga tutup ya Terus gue kita nyari kotak dulu guys Kita nyari kotak Loh atau kotaknya di dimana ya Put the doll in the box Kira boxnya di dimana ya Kita cari boxnya dulu guys Boxnya kita ngambil dimana nih Ntar kita ga dikasih tau guys Boxnya ada dimana nih Kita nyari kotaknya dulu guys Kira-kira kotaknya ada dimana ya Mungkin dia ada di luar kali ya Hah Apa ini Ada tangga guys Bisa Bisa Oke let's go Kita cari kotak dulu Untuk membungkus Ininya Kayaknya Kayaknya ada di utility ga sih guys Mungkin ya Mungkin ya Gak ada kotaknya yang bisa kita ambil guys Kotaknya di dimana ya Ada disini ga ya Hah Ada boneka juga guys Sweet chicks Ada boneka aneh juga disini yang Setelah diproduksi tapi tidak dipasarkan Gue baru sadar Oke ada boneka kedua Gak bisa kita papan ya Ini kardusnya kita ngambil dimana guys Kita disuruh ambil kardus Untuk ngasukin bonekanya Kardusnya dimana guys Ini boneka Bonekanya creepy banget ya Oke mungkin disini kali ya Oke tempat pengemasannya ternyata ada disini guys Oh jadi kita kirimnya kesini ya Kita ambil kardusnya dulu Habis itu kita bawa ke Tempat sini Sebenernya gak perlu kita bawa kesini ya Nah kemasin disini guys Nah habis itu Kita bawa ke tempat ini ya Tempat pengemasan ya Full fillman Oke kita kemas disini guys Let's go Terus orderan ya Kita tutup Bentar ya Attach to order slip Oh ininya harus kita masukin juga guys Kertas Kertas Pesanannya harus kita masukin juga ya Gak tau Kertas apa kertas ini kali ya Atau kita cetak dulu guys Kayaknya apa kertas ini kita masukin lagi ya Gue gak tau ya mana ya kertasnya ya Oke ini order slipnya Mungkin kita masukin lagi ya Gue gak tau ya Kita coba dulu guys Kita coba kita masukin Kedalam kotaknya ini dulu Hah gini gak Gini gak Katanya dimasukin guys Attach to order Oh bukan guys Gak dimasukin guys Cuman ditaruh di atasnya Dan kita taruh ke gini Dan Let's go Harusnya berhasil sih Send Now let's continue with you Oke Let's go easy Easy Kita tutup lagi pintunya Jangan lupa tutup pintu Tutup pintu Aturannya tutup pintu ya guys Let's go Kita kembali bekerja Untuk mengecek suara Dari boneka ini Oke kita cek lagi disini Bonekanya Bajunya sobek sih guys Ini kayaknya udah pasti Cacat sih ya Ini udah pasti dibuang guys Sweet chicks Oke Ayam yang Manis Ya gak apa-apa Ngomongnya Normal ya Tapi bajunya jelek guys Bajunya sobek ya Jadi kalau bajunya sobek Ada cacat Di bonekanya Kita harus buang guys Dan Oke Anjir Ini Ini ada boneka baru lagi nih Ini mau pakai rock Anjir This was very nice Oke Ngomongnya normal ya Ngomongnya normal Bajunya normal Kakinya normal Jarinya ada 5 Gak aneh-aneh ya Oke ini kita Lolos sini ya guys ya Lolos produksi Let's go Let's go Hah Ada pesanan lagi gak Gak ada guys Gak ada guys Hah Ada bell Bentar bentar ya Bentar ya Gue gak tau ini bell apa guys Ada orang I hate you Hah Ini ada mali guys Ini gak mau I hate you ya Bukan buat bocil ya Bentar guys Ini yang bunyi apa guys Ini gak Wih anjir What the hell is going on Kaget guys Buset Gue gak tau siapa yang ngirim Tiba-tiba ada boneka Badut Yang cukup Sangat creepy Pick up Anjir Ini ser banget Anjir Kaget guys Wah Tau ini boneka Siapa yang ngirim Gak ada orang Hah Hah Dusnya hilang guys Wah ini gak masuk akal sih Anjir Gue ambil boneka Tapi dusnya hilang ya Gue ditutup dulu guys Ditutup dulu guys Ini creepy banget sih Oke Ada sebuah boneka Gue gak tau Kita harus apakan ini boneka Kita buang kah Dia boneka cacat guys Gue gak tau sih Kita taro disini dulu aja kali ya Kita coba simpan dulu Oke kita tunggu dia ngomong ya I love you Ngomongnya normal guys Ngomong normal I love you Ini cocok banget Buat anak-anak Jadi boneka ini Tujuannya dibikin Untuk anak-anak guys Kalau dia ngomong gak sesuai Atau dia ngomong Tidak untuk anak-anak Ngomong kasar Itu kalian Bisa What the The eyes Katanya Ada sesuatu Katanya Mata bonekanya Bermasalah guys Emang iya guys Gue tadi perasaan gak Ada masalah deh Sama bonekanya Matanya ngedip ya Nah kita tunggu dia ngomong dulu guys Kita tunggu dia ngomong dulu Terus kita Pastikan dulu nih Bajunya aman ya Kakinya aman Ada Lima Jarinya lima juga Oke I love you juga Ini aman sih ya Matanya juga Matanya aman sih Gak ngedip ya Gak ada masalah dengan matanya Jadi ini Harusnya aman ya Oke ada orderan lagi guys Ini bonekanya mengerikan ya Ini ngeri banget ya guys Ternyata bonekanya ngeri banget sih Kita taruh sini ya Gak apa-apa Gak apa-apa Kita taruh sana aja guys Ada orang kedua Dolls Satu buah boneka Berwarna mata Dengan mata berwarna kuning Dan dia harus Ngomong Hello Oke kita coba dulu guys Ini langsung keluar ya Easy ya Mat Satu buah boneka Tapi dia harus ngomong hello guys Ntar dia ngomong hello Atau gak nih Dia gak ngomong anjir Dia gak ngomong guys Lah Bentar Bentar kita coba taruh dulu guys Ini gak bisa kita pencet lagi ya Katanya Dia harus ngomong hello guys Tapi dia bonekanya Juman diem doang ya Hmm Kayaknya ini bonekanya cacat ya Oh dia ngomongnya Sweet Cheek guys Ini harus kita buang sih What the hell are you doing Dari Orang ini Ngomongnya itu hello guys Matanya ku Matanya ku Huh Jarinya ada yang hilang Berset Kenapa gak fokus gini ya Bentar bentar guys Bentar guys Bentar Matanya fingernya ada yang hilang guys Bentar Ini gak sesuai pesanan ya Pesanannya itu Matanya kuning Dan dia Ngomong hello guys Dia gak ada request baju sih Oke That was very nice That was very nice Oke ngomongnya oke ya Fingernya 5 That was very nice Oke Jarinya Hah Ini jarinya 6 guys 1, 2, 3, 4, 5, 6 Guys Jari kakinya ada 6 ya Oke ini Cacat ya guys ya Ini cacat Bajunya oke Ngomongnya oke Tapi jarinya ada 6 Jari kakinya oke Harusnya kita buang sih Kita buang ya Anjir kaget Oke Ininya rusak guys Conveyornya Jadi kita harus Pergi ke Assembly room Dan untuk Memperbaikinya Let's go Ini perasa feeling gue Boleh gak enak guys Assembly room ada di kiri Let's go Ini feeling gue Boleh gak enak sih Apakah Ada something Something good Oke Assembly room Dan Guys Ternyata Semua boneka Yang kita pencet-pencet Ini Berasal dari sini guys Dan mereka Banyak banget Buset Ini creepy banget sih Dan Mereka Belum dilengkapi Dengan mata guys Oke Matanya belum ada Rambutnya belum ada Dan bajunya itu juga Belum ada Do you hear that? Gue seperti mendengar Sebuah langkah Can you fix us? Bisa Bisa kamu memperbaiki Kita Let's go Ini mulai creepy Dan gue melihat Satu Buah sosok pria Di depan sini Gue gak tau Dia Ngapain Kita coba deketin Bisa gak sih? Apakah kita bisa Bertemu Seseorang teman baru guys Dan dia Menghilang Wah ini tempatnya Creepy banget ya Dan kita Cuman Bekerja disini Seorang diri ya Kita gak berda Teman yang lain Ini lewatnya Dimana guys? Hah? Guys Ini Ini suara-suaranya Boleh gak jaman sih Suaranya boleh gak jaman guys Sumpah Suaranya boleh gak jaman guys Kita bisa jongkok Bisa jongkok gini gak? Bisa guys Ini suaranya boleh gak jaman guys Anjir Ada suara-suara Gue gak ngerti Suaranya dari mana Kita bisikan-bisikan Makhluk halus gitu guys Ini kita Perbaikinnya lewat mana guys? Anjir Ini gak bisa lewat ya? Lewatnya dimana guys ya? Gimana cara kesana ya? Kita sebenernin ini Benekanya nyangkut guys Oh Bisa lompat gak? Hah? Bisa lompat kah? Bisa guys Gak bisa lompat guys Jadi kita harus lewat mana? Sini kah? Gak bisa guys Aduh ngeri banget Ke belakang sini Gelap banget ya Sumpah Bisa lompat sini? Gak bisa Ih kita Aduh nih Ke belakang sini Serem banget guys Tadi Tadi gue melihat Sebuah sosok pria dewasa Berwarna hitam Dan tiba-tiba Dia menghilang Let's go nih Lewatnya dimana ya? Sumpah nih Aduh lewatnya dimana ya guys ya? Gue pengen cepat-cepat keluar Dari tempat ini guys Tempatnya creepy banget Ini gelap banget ya Olah sini kah? Olah sini guys Ilih jalannya Bisa gelap You should come back You should come back Kamu harus kembali Kita gak dibolehin kesini guys Sampai boneka penghuni Di tempat ini Katanya kita harus Pergi Jangan kesini Katanya gitu guys Bentar ya Bentar ya Kita cuma bentar doang Aduh anjur Aduh suara-suara Bentar ya Gue cuma mau memperbaiki Tempat ini Dan gue akan keluar Setelah ini Jangan ganggu ya Jangan ganggu ya Bentar Kita cuma mau perbaikin ini nih What the hell is going on? Bonekanya kenapa jadi kayak gini guys? Ini kita taruhnya dimana ya? Kita buang ke bahaya kali ya Hah? Ini bonekanya mengerikan guys Bonekanya creepy banget guys Anjur Kepalanya hilang anjur Ini kita taruhnya dimana? Di sini kan? Oke kita keluarin dulu guys Kita keluarin dulu Ada yang nyangkut-nyangkut disini ya Oke udah normal Sepertinya udah normal Kita luas ini kah? Ini kita gak bisa luas ini ya Bentar kita Bentarin dulu guys Eh Hah? Kita buang ke bawah aja ya Masih ada satu lagi sini Ini gak bisa kita ambil guys Oke Harusnya sih udah aman ya Harusnya udah aman Lampunya udah nyala Dan Ini bisa kita ambil sih Tapi buat apa ya? Gue gak tau ya guys Ini kalau kita ambil Buat apa ya? Kita taruh aja ya Gak usah guys Gak usah guys Nah Nah bisa lo Nah Guys Nah Kok Mesinnya jadi pendek gini guys Perasaan tempatnya gak kayak gini deh Kenapa ruang aja Tiba-tiba berubah gini ya Wah gue keterkena genjutsu guys Anjir Oke oke Kita Kita Keluar-keluar Nggak masuk akal Ini mulai creepy Mulai creepy Waktu Kayaknya karena kita Kecapean deh Dan kita tidak bisa ke bawah sini ya Nah Guys Hari pertama Kita bisa turun ke bawah sini Untuk memperbaiki generator listrik Yang mati guys Dan Hari kedua Kita tidak dibolehin Untuk turun ke bawah lagi Oke oke Kita kembali bekerja ya Jangan lupa tutup pintu guys Jangan lupa tutup pintu Let's go Ada Guys Siapa yang ingat Coba deh Kalian kembali lagi Di video beberapa menit sebelumnya Ini bonekanya cuma satu guys Gue nggak tau tiba-tiba jadi dua Gini ya Wah ini mulai serem Oke satu boneka Creepy banget Dia ngikutin kemana Lah Lah kita guys Bisa di Guys ini nggak masuk akal sih Guys Menurut kalian Boneka ini Kita buang aja Atau kita biarin Dia disini bersama Boneka ini guys Ini creepy sih Dia Memperhatikan kemana Langkah kita guys Oke Sekalian coba komen di bawah Kalian coba komen di bawah Apakah boneka ini harus kita buang Atau kita biarin aja Di tempat ini Oke let's go Bang Biarin aja bonekanya Dan nggak usah dibuang Kata ilham Oke kata ilham Biarin aja guys Bentar kita baca komen lagi Bang Agus takut banget Kata Agus Buang aja bang Oke kata Agus Buang guys Malam pilih yang mana guys Apakah harus kita buang disini Atau kita biarin aja Oke Baca komen lagi Bang Biarin aja Nanti kalau bonekanya Menakutkan Mulai Aneh Buang aja bang Kata Agus Oke Oke kata Agus Biarin aja guys Let's go kita biarin aja ya Kita biarin aja Kita Biarin dulu Karena dia cuman Ngikutin doang sih Yang mulia Memang nggak creepy guys Tapi ya It's okay lah Oke ini dia belum ngomong ya Kita tunggu dia ngomong dulu guys Hello Ini sesuai pesanan guys guys Sesuai pesanan guys guys Baju berwarna kuning Dan dia ngomong hello Eh tapi matanya Harus kuning guys Tapi ini bukan ya Tidak sesuai pesanan Pokoknya pesanannya itu Bajunya kuning Bajunya kuning Dan dia Matanya Eh Oke ada Something something yang kebuka Gue nggak tau Tiba-tiba Pintunya kebuka Ini agak Creepy sih Guys Ini pabrik bonekanya Mulai Menyeramkan ya Gue nggak tau Tiba-tiba ada boneka disini Yang Aneh banget Nggak ada yang aneh sih Bentar kita tunggu dia ngomong dulu ya Oke ngomongnya bener ya Matanya juga bener Tapi matanya ngikutin kita guys Ini sama kayak ini ya Matanya ngikutin kita guys Tapi yang Ini boneka normal ya Ini boneka normal Ini tidak normal guys Dan ini juga tidak normal Kita taruh disini Kita coba kumpulin dulu Yang tidak normal ini Dan Ini Mata dan kepalanya Bisa ngikutin kita Yang ini Cuman matanya doang Yang ngikutin kita Oke kita kumpulin dulu guys Kita kumpulin deh Kita kumpulin dia disana Yang aneh-aneh ini kita kumpulin Kita buang dulu Gue penasaran sih Kira-kira apa yang akan terjadi Dengan boneka ini Apakah mereka akan berantem guys Oke ini sesuai pesanan ya Matanya kuning Tinggal tunggu dia ngomong guys Kalau dia ngomong halo Artinya ini sesuai pesanan Dari Bener guys Kita harus Packing dulu ya Kita harus kirim Jangan lupa bawa Ininya guys Aduh Nanti kita balik lagi disini guys Kita packingnya Di Ini aja Di Full Apa sih namanya Full man aja Let's go Kita packing Kita taruh disini Ini dulu kotaknya mana ya Ini gak bisa kita taruh Let's Nah Taruh dulu guys Bentar Taruh dulu Let's go Ini masukin kesini Tutup Dan kita ambil kertas Orderannya Guys Ambil kertas orderannya Oke Biarin aja mereka disana Semoga mereka Tidak berantem ya Ini bener-bener Anomali ya guys ya Oke Kita coba Kumpulin Anomali Anomali boneka ini Kita taruh Di atas sini Dan Kita kirim Oke Let's go Sudah kita kirim ya Kira-kira apa yang terjadi guys Kalau kita kumpulin Bentar Bentar Kita susun yang bener Kita susun yang rapi dulu Biar dia Enak dilihat ya Yang Ini disini Yang ini di tengah sini Yang ini di Sini Let's go Let's go Ging guys Kita mengumpulkan Tiga boneka Anomali Di pabrik ini Dan Ada yang satunya Ketawa-ketawa Yang satunya Ngeliatin kita Yang satu Matanya Ngeikutin kita Oke let's go Gak bodo amat Kita lanjutin kerjaan aja ya Oke Ini ngomongnya Bener Oke Ada suara-suara Ada Gue gak tau Ini suara apa Aneh banget Suara level Oke Ada suara-suara Let's go Sini Sini Come to papa Oh iya Ada suara-suara Aneh ya guys ya Dan suaranya Makin lama Makin deket guys Sumpah Suaranya Makin lama Makin deket Suaranya datang Dari mana-mana guys Gue gak tau nih Bentar kita Ini bonekanya cacat Anjir Matanya Gedip-gedip sendiri guys Eh ini mulai keripi ya Mulai keripi ya Kita takut ditangkap guys Jadi mulutnya Kenapa tiba-tiba Dijahit Guys Jangan-jangan mereka Mengerjain kita guys Tiba-tiba Embernya terbang Sendiri Anjir Ini gak masuk akal sih Oke Kita tunggu dia ngomong dulu Kita harus pulang sih guys Kita harus segera Menyelesaikan hari kedua ini Dengan cepat Let's go Let's go Kita harus pulang Dia gak ngomong ya Nah Bantu saya lama banget Dia tunggu dia ngomong ya Ini aman ya Matanya aman ya Jarinya Kita hitung dulu Nanti jarinya Seperti jari-jari yang 6 ya Jadi 5 aman Guys, ini lama banget sih selesai hari kedua ya Ini ada yang kebuka lagi pintu Guys, ada boneka Yang tiba-tiba ngintip Dari ruangan repair Anjir, tiba-tiba pintunya ditutup guys Tapi ini pintunya dari kemarin Enggak bisa kita buka guys Pintunya kekunci loh Wah ini hantunya Ini hantu bonekanya mulai berani sih Mulai berani sih Hari kedua hantunya mulai berani ya guys Oke, ngomongnya benar Switching Kakinya 5 Kakinya 5 Tangannya 5 Tangannya 5 Kepalanya 5 Aman ya Gak ada yang aneh ya Bajunya gak ada yang cacat juga Oke guys Ternyata di hari kedua Para boneka-boneka anomalinya mulai berani guys Mereka tidak takut lagi untuk menampakkan dirinya Oke, ini bajunya Aman sih Ada suara lagi Ada suara lagi Kira-kira apa yang akan terjadi? Ini suaranya dari mana Boneka ini kok? Anjir, kepalanya Anomali guys Ini anomali guys Kepalanya tiba-tiba Gera-gera sendiri Anjir Oke, let's go Kita lanjut lagi Guys, ini lama banget ya Keluarnya ya Apa jangan mereka-merekain Apa jangan-jangan mereka-merekain Ini harus kita buang guys Untuk menyelesaikan hari kedua ya Mungkin kali ya Mungkin kali ya Kayaknya Harus kita eksekusi sih Ini yang ini kita buang Yang ini kita buang Biar hari kedua kita selesai guys Ini nomali ya Kita buang guys Dua-duanya guys Nah, bener guys Oke, kita pulang ya Hari kedua selesai guys Oke, ini hari kedua Hari kedua mulai creepy banget ya Oke, kembalikan Embernya di utility room What's going on Apa yang terjadi dengan tempat ini guys Don't come tomorrow Kita dilarang bekerja Besok guys Jangan datang lagi kesini guys katanya Besok jangan kerja lagi disini guys Oke, tiba-tiba loker kita ke kunci ya Guys Apa jangan-jangan Inilah alasannya Kenapa Semua karyawan di tempat ini Tidak ada guys Mereka diteror oleh Anomali-anomali boneka Untuk tidak Lagi bekerja di tempat ini Karena pabrik ini Sudah dikuasai oleh Anomali boneka guys Eh, kita pulang ya Kita pulang ya Kita pulang ya Kita gak bisa run guys Kita gak bisa lari guys Jadi kita jalannya cuman Ya, segini doang Let's go, let's go, let's go Kita pulang Hari kedua ya, let's go Oke, kita menyelesaikan hari kedua Dengan catatan Kita Oke, aku tidak Berekspektasi banyak Dentangmu Oke, kita berhasil mendapatkan 640 dolar ya Di hari kedua ya Gue gak tau guys Gift shop ini apanya Oh, gift shop ini Oh, gue tau guys Kita bisa beli Kita bisa beli Item Atau barang-barang juga Yang bisa kita taruh Di kantor kita Pantas aja tiba-tiba Di kantor Bukan di kantor ya Di ruangan pekerjaan kita Tiba-tiba ada kaktus Tiba-tiba ada spinner Ternyata karena gue beli kemarin Anjir Kita gak habisin duit Untuk beli ini guys I think Kayaknya kita butuh something ya Butuh something untuk Kita Gue gak tau ini lantern Kayaknya kita butuh Butuh cahaya gak sih guys Untuk tempat-tempat yang gelap Kayaknya kita butuh cahaya Untuk menyinari tempat yang gelap Satu Aduh, gue mau beli Motivator ini sih Tapi ya Oke lah Table fan Meja Kipas angin Dan ini gelas Anjir gelasnya 240 dolar Yang mahal banget ya Mungkin besok aja ya Besok aja Oke I have made a truck Another ship Aku telah menyelesaikan Ship berikutnya Did all seem different Bonekanya terlihat sama hari ini Dari matanya Dari I swear I swear They followed me As a move across Dia mengikutiku Selama aku berjalan Di tempat pabrik ini I keep telling myself Aku tetap Mengatakan kepada diriku sendiri It's all on my Itu semua Berasal dari pikiranku sendiri Tapi Tempat ini The place Getting to me Tempat ini Gue gak tau I can feel it Aku bisa merasakannya Memberikannya Apa ya Memang bener-bener Terjadi kepada aku Dan aku bisa merasakannya Dia berusaha untuk Ngedenial guys Kalau tempat ini Sebenarnya baik-baik aja Dan Semua itu Hanya ada di pikiran dia doang Kayaknya gitu guys Jadi dia coba Ngedenial Oke Day shift 3 Guys Buat kalian yang penasaran Kita akan melanjutkan Day shift 3 Di video berikutnya So Buat kalian yang masih Mau nonton video ini Pastikan kalian udah Like dan subscribe video ini Dan kita bakal melanjutkan Day shift 3 Di Besok hari guys Let's go Mungkin sampai disini dulu Untuk video kali ini See you again To the next video Bye-bye